Intro Kecilakan lalu lintas yang terjadi di jalan Kiai Abdul Halim, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat menyebabkan salah satu pengendara sepeda motor yang menabrak mobil kijang dari arah belakang terkapar di jalan raya. Dua kendaraan bermotor jenis Yamaha Fiction dengan nomor polisi E3722UA yang dikemudikan oleh Abdul Gani warga Kecamatan Dawuan Majalengka dan sepeda motor Yamaha jenis Mio dengan nomor polisi E4598RJ warga Cicenang Majalengka bernama Jajen mengalami rusak parah di bagian depan. Menurut keterangan saksi, pengendara sepeda motor melaju dari arah Majalengka menuju arah Kadipaten dengan kecepatan sekitar 60 km per jam. Setelah tiba di perampatan lampu merah, tepatnya di depan lapas Majalengka, tiba-tiba sebuah mobil jenis kijang memutar balik dan belok kanan. Pada saat itu dari arah belakang datang dua pengendara sepeda motor dan langsung menghantam samping kendaraan mobil tersebut. Beruntung kejadian tersebut tidak memakan korban jiwa. Petugas kepolisian pun membawa kedua pengendara sepeda motor untuk dilarikan ke rumah sakit guna mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit umum daerah Majalengka. Sedangkan sopir mobil kijang yang bernama Jainal Arifin warga Maja kini sedang dimintai keterangan oleh pihak kepolisian Polres Majalengka. Sementara untuk chronologi setelah arah kijang dari arah Cigasong menuju Kadipaten. Pas di depan lapas Majalengka, mobil kijang akan putar arah belok kanan. Tiba-tiba dari samping ke sepeda motor Dixon akan mendahului. Ternyata si kijang ini kan sudah kenal sudah belok, jadi menabrak kijang. Setelah bertabrak oleh Dixon, kijangnya dari belakang. Mio ternyata menabrak kembali. Punya yang luka berat, yaitu dari pengendara sepeda motor Mio. Dari Majalengka, Jawa Barat, at waruspain di Tilbata TV, salam Tilbata. Sampai jumpa di video selanjutnya.